Hai semuanya, balik lagi di Youtube channel aku dan di video kali ini aku bakal review produknya dari Emina ini tuh yang Daily Matte jadi Emina baru-baru ini tuh ngeluarin si Cushion gak baru-baru ini sih yaudah agak lumayan, tapi aku baru cobain si Cushionnya Emina ini jadi sebelumnya dia tuh kan udah ada si loose powdernya, dan ini tuh emang bagus terus dia ngeluarin si Cushionnya dan aku juga punya si compact powdernya, jadi disini aku punya semua base makeupnya dari Emina yang Daily Matte dan ini aku udah pake di seluruh muka aku gimana menurut kalian? buat kalian yang penasaran gimana review aku tentang si produknya Emina Daily Matte ini kalian tonton sampai selesai jangan di skin, oke jadi disini aku udah pake skincare aku, aku udah pake primer, seperti biasa aku pake primernya MOP, dan aku mau cobain dari Emina jadi Emina itu baru banget gak baru-baru juga sih, aku udah beli agak lama, tapi baru aku coba sekarang ini tuh si Cushionnya Emina yang Daily Matte nih, aku beli yang bundling kayak gini, jadi tuh dapet Cushionnya, tuh dapet lip serumnya terus aku juga beli terpisah si loose powdernya sama si compact powder jadi biar lengkap gitu ya, buat base makeupnya, oke jadi ini langsung aja aku buka si Cushionnya jadi aku dapet pouch gitu ini lumayan sih buat kayak tempat makeup gitu dan juga transparan gitu ya ada tulisannya on kilap cloth terus ini untuk si Cushionnya aku lupa ada berapa shade, nanti aku taruh disini berapa shade, ini aku beli yang nomor W01 yang light, jadi aku beli yang paling terang sendiri terus bentuknya tuh kuning, ini matching ya sama baju aku yang kuning-kuning dia tulisannya Emina Daily Matte Cushion Healthy Matte on the go terus di belakangnya ada tulisan Daily Matte Cushion aku nomor W01 yang light langsung aja dibuka dia dapet kaca terus ada si puff cushionnya nih, dan ini masih tersegel karena belum aku buka sama sekali nih, kayaknya si pas ya oke ini biar muka aku gak pucat banget aku mau pake si lip serumnya dulu sebelum pake si cushionnya jadi biar gak pucat-pucat banget ini bibir aku ini warnanya kayak gini bagus sih ini dia kayak warna berry gitu ya nih, bagus bagus sih ini oke lanjut ke cushionnya ini aku mau pake nih, satu tab aku bakal pake di sebelah kiri muka aku ini ada kayak bekas jerawat yang lumayan berwarna gitu ya oke, dia agak sedikit keputihan di muka aku tapi gak apa-apa oke, aku bakal selesain di sebelah kiri muka aku dulu oke, ini aku kurang suka sama si puff cushionnya jadi aku mau pake si beauty blender aja udah aku basahin jadi si cushion puffnya tuh dia kayak agak ngebekas gitu ya jadi aku pake si sponge agak basah gitu aja buat ngeratain si cushionnya ini oke, ini aku udah pake di setengah muka-setengah muka dan emang ini agak keputihan banget tapi sama tangan aku lebih masih masuk sih ya maksudnya gak seberapa putih banget tapi kalo diliat before afternya tuh kayak agak serem gitu ya jadi gak apa-apa nanti belum diset pake bedak jadi yaudah kita pake dulu aja di sebelah kiri muka aku jadi aku bakal ngeratain dulu di seluruh muka aku pake si cushionnya Emina pake beauty blender aja yang lembab karena aku kurang suka sama si puff cushionnya itu terus aku pake si beauty blender agak lembab gini tuh dia hasilnya lebih bagus sih lebih kayak flawless gitu dibanding aku pake si puff cushionnya tadi oke ini cushionnya udah aku pake di seluruh muka aku si cushionnya Emina ini dan belum aku set pake loose powder dan juga compact powdernya jadi disini udah rata semua nih hasilnya matte ya ini tuh disini yang matte terus ini aku bakal tambahin sedikit concealer buat nge-highlight muka aku terus baru nanti lanjut ke loose powder dan juga compact powdernya oke oke jadi ini aku udah pake si cushionnya terus udah aku pake tambahin concealer lagi di bawah mata aku sama nge-highlight muka aku terus disini aku mau pake si loose powdernya dulu bete emang banget kalo misal cahayanya kayak tiba-tiba gelap terus terang karena disini lagi mendung dan aku pake cahaya matahari langsung jadi yaudah maafin ya ini aku pake si daily matte loose powder ini aku beli yang nomor kosa 1 yang light beige nih ini udah lama banget sebenernya si loose powdernya tapi punya aku yang dulu udah habis dan emang bagus terus aku beli lagi jadi si Emina loose powder ini tuh sebenernya udah ada lama banget yang baru-baru ini tuh juga cushionnya sih sama compact powdernya aja tapi untuk yang loose powdernya ini tuh udah lama dapet si puffnya tapi yaudah jangan berharap lebih sama si puffnya gitu ya oke ini si loose powdernya udah aku buka dan aku mau tuangin disini sedikit aja nih terus jangan lupa di blend dulu di bawah mata biar gak ada garis-garisnya BTW ini tuh bagus banget kalian harus beli sih ini aku pake merknya iris ini tuh yang kecilnya ini tuh bagus banget dan bisa ngelock si makeup kalian jadi kalo misal pake loose powder dia tuh kayak lebih nempel di muka daripada kalian pake puff yang lainnya gitu terus yaudah ini aku ratain gitu aja di seluruh muka aku sambil kayak diteken-teken jangan digeser sama sekali oke ini aku udah pakein si loose powdernya di seluruh muka aku dan ini muka aku bener-bener matte banget terus terakhir tinggal pake si compact powdernya sebelum itu aku mau update ke kalian sekarang itu udah jam 2 lebih 38 ya 2 lebih 38 ini compact powdernya aku belinya nomor 01 yang light ini aku bakal set dulu muka aku pake setting spray biar si loose powdernya dia menyerap ya karena ini muka aku bener-bener kayak kering banget gitu bener-bener matte jadi aku mau coba semprot pake si setting spraynya SK di seluruh muka aku oke nanti aku bakal balik lagi setelah ini setting spray aku menyerap di muka aku nanti aku bakal pake si compact powdernya Embina ini oke muka aku udah aku semprot pake setting spray terus aku mau pake si compact powdernya ini yang nomor 01 yang light ini aku pakenya gak banyak-banyak karena muka aku juga udah matte banget dan ini sebenernya udah cukup sih tapi gapapa pake aja sebenernya kalian pake cushion terus di set pake si compact powdernya doang itu udah bagus tapi karena aku pake loose powder pake compact powder ini aku udah pake seluruh muka aku si produknya dari Embina yang daily made nih jadi dari cushion loose powder dan juga compact powder ini aku udah pake semuanya terus sekarang itu jam 5 lebih 3 nih jam 5 lebih 3 disini aku mau keluar terus maaf banget ini berisik karena lagi hujan di luar jadi nanti aku bakal update lagi setelah pemakaian beberapa jam kayaknya nanti aku bakal kasih review dikit-dikit gitu aja dan sejauh ini aku suka sama si cushionnya loose powdernya sama compact powdernya nih muka aku bener-bener kayak flawless banget terus ini sama tangan aku lumayan ya gak keputihan banget kayak yang tadi jadi ini masih lumayan banget nih untuk yang shade nomor 01 nih jadi ini semuanya aku beli yang shade-nya 01 semua dari si cushionnya loose powder dan juga si compact powdernya mungkin aku kurang tau ini dia bakal ngeoksidasi apa enggak makanya aku tuh beli yang nomor 1 gitu kan biar kalo semisal dioksidasi gak terlalu bikin kusam di muka aku oke disini aku mau update kekerjaan ini aku udah nyampe di rumah dan sekarang itu jam 20 5 1 jam hampir jam 9 malam jadi sekitar berapa jam nanti aku taro aja disini betulnya aku pake kamera hp aja aku gak pake kamera jadi ini hasilnya di muka aku ini beberapa udah ada yang keangkat dan mohon maaf banget aku kayak kurang suka sama makeup aku hari ini nih disini udah kayak keangkat patchy gitu ini juga ini juga nih kayak udah keangkat gitu terus beneran aku makeup aku kali ini agak dempul gitu ya jadi aku kayak kurang suka gitu sama makeup aku hari ini terus di mata aku ini juga kerising nih mungkin karena si cushionnya tuh dia matte kan terus aku timpa lagi pake loose powder padahal tadi loose powdernya tuh gak banyak aku timpa lagi pake si compact powder jadi kayak lebih matte udah matte makin matte gitu kan yaudah ini jadi kayaknya buat kalian yang punya wajah yang kering yang dry skin aku gak rekomen sih tapi buat buat kalian yang punya wajah yang oily bisa sih kalian cobain ini tapi jangan di set pake bedak yang terlalu banyak jadi dia tuh nanti hasilnya bakal kering super super kering nih ini udah keangkat nih tuh terus untuk si dimasker lumayan dikit banget sih yang dimasker nih nih lumayan jadi yaudah ini boleh dicoba buat yang mukanya berminyak tapi buat yang mukanya kering aku gak rekomen terus jangan di set terlalu banyak bedak karena dia bener-bener super matte banget padahal aku udah set pake setting spray tetep aja dia kayak tetep matte banget gitu oke thank you so much bagi yang udah nonton video kali ini jangan lupa like video aku ini jangan lupa subscribe di youtube channel aku dan aktifkan lonceng di sebelah sini dan sampai bertemu di video aku selanjutnya bye-bye